Oke teman-teman Selamat pagi salam kopi tanpa gula segeras kopi sejuta inspirasi nah kali ini saya coba mereview bonsai kelapa unik ya ini kebanyakan koleksinya kolektor Bali kita ya Blemang Edi jadi beliau banyak mempunyai koleksi seperti ini ini yang pertama gading dengan cabang 12 jadi ini berusia sekitar dua tahun ya Nah jadi ini seperti indukan yang besar ini dia sudah full pecah daun namun yang kecil-kecil terus bertumbuh ya untuk saat ini ada 12 cenderut beliau ini langka dan sempat ditawarkan dengan harga 9 juta dan akhirnya dilepas dengan harga empat setengah kemarin nah ini yang selanjutnya juga cabang ya jenisnya kelapa coklat hijau juga teman-teman jadi ini untuk jenis kelapa percabangan tentunya untuk proses pecah daun itu lebih lama ya seperti teman-teman lihat yang pertama jadi untuk jenis percabangan itu biasanya dia akan terus bertambah ya seiring waktu jika memang dia akan bertambah maka dia akan sangat lambat pertumbuhannya itu yang hijau nah ini di sebelahnya juga ada kelapa berbunga ya dan sampai ada bungsilnya ini juga ada cabang dengan bunganya jenisnya hijau mantap jadi ini barang-barang langka teman-teman ini ada didatangkan dari pulau Sumatera Jawa dan beberapa ada di Bali nah ini yang kemarin tanya kok ada kuningnya apakah itu kunyit nah ini bukan kunyit teman-teman namun ini bunganya ya sorry ngeblur ini nanti dia akan fokus ya ini dia jadi ini seperti bunga dari kelapa ini nah kejadian-kejadian ini memang ada dan nyata lain-teman ya dan bukan editan Hai memang dari beberapa pohon atau bibit yang ditanam mungkin ada gen yang menjadi seperti itu nah jadi beli komanya di ini sangat tertarik dengan barang-barang langka seperti ini ya ini juga jenisnya berbunga juga jenis gading kuning ini teman-teman mungkin juga cabang ya nah ini full ya isi bunga ya hijau semerbak nah jadi beberapa bunganya sudah ada yang menghitam nah ini yang berikutnya hijau juga jenisnya dan cabang jadi mantap teman-teman jadi beliau memiliki banyak koleksi yang langkah-langkah ya beliau menuturkan tidak pernah menyayat bonsai kelapanya ya jadi beliau memang suka yang bercabang unik dan kemar serta yang berbunga nah ini kemarin baru didatangkan dari Sumatera juga mungkin owner sebelumnya bisa melihat ini sudah sampai di Bali dan sekarang dipamerkan dan sempat saya tanya juga ini sempat berapa ya harganya dibilang 9 juta ya namun akhirnya dilepas dengan satu setengah kata belimang edi nah ini yang menarik lagi teman-teman tanpa disayat dia mau kerdil nah ini juga menarik bagi saya ya yang sebelumnya saya harus menyayat dengan bisa sayat tiap hari ini tanpa disayat daunnya pecah dan kerdil nah ini juga barang langkah menurut saya ya jadi ini juga koleksi belimang edi yang saya tanya kemarin ini tidak pernah disayat bisa dilihat sendiri tapi tapisnya itu sangat tebal nah ini juga ada jenis hijau jabang tiga teman-teman jadi mungkin hanya disayat tipis-tipis ya hanya sekedar disayat tidak mencari daun yang kecil cuman untuk merapihkan saja juga ada ori banyak sekali koleksi yang unik ini juga ada cabang lima cabang lima oh bukan ini enam teman-teman gading kuning jadi mantap sekali ya jadi belum ada pecah daun ini namun ini rata semua pertumbuhannya bagus dan unik ya dengan pot terasunya ini juga ada cabang empat mungkin nih apa kemarin nih belum ketemu saya pemiliknya ini jenis gading dan sudah full pecah daun nampaknya juga beli maedi ini namun saya belum tanya tentang bonsai ini ya ini juga ada pameran yang jenis ukir ya dari sahabat kelungkung Pak Putu Puspo ya sempat juga saya liput beliau juga sekarang membawa dua koleksinya yang elang isi ular jenis kelapa hijau dan yang lagi satu bawa pespanya ini koleksi ya di hari ada jadi disini banyak ada teman-teman bonsai kelapa hampir seratus pohon mungkin ya tapi anda belum datang juga karena ini masih persiapan ini uniknya ada sampai berkacamata model Fang jenis kelapa gading namun terlihat di daunnya terserang kutu putih ini nampaknya jadi disini yang kita pentingkan adalah kebersamaan dan persahabatan ya walaupun dari sebuah kelapa kita bisa bersatu dalam sebuah hobi dan bisa ngobrol bareng dan bisa ngobrol bareng ini owner nya Pak Putu Guspa bawa pespa biru nah dari yang langka-langka juga ada yang tunggal dan kemar ya jadi untuk yang sebagian dari sini belum saya liput jadi saya ini fokuskan pada yang unik dan langka nah sekian saja video kali ini teman-teman semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya ini si putra botol dan nantinya saya akan liput lebih jelas untuk keseluruhan dan mereview keseluruhan dari bonsai kelapa yang dipamerkan di Gedung Dharma Nenggara Alaya Denpasar terima kasih selamat pagi salam kopi tanpa gula selamat pagi selamat pagi selamat pagi